Intro Kali ini kita akan menimbang garam dapur NACL Ini adalah ruang pimbang dari Ransalur Rangri Sebelum kalian menimbang, silahkan kalian mengisi logbook derajanya Maka kita tulis di sini 3, nama siswa silahkan ditulis kelasnya Nah sekarang kita akan menulis waktu pemakaiannya mulai jam 9 Tutup tanda tangannya nanti setelah selesai Yang pertama kita harus siapkan dulu yang akan kita timbang yaitu garam dapur NACL Kemudian siapkan kaca arlojinya Dan jangan lupa kertas dan pulpen untuk menulis hasil penimbangan kalian Let's go Nah disini sudah tersedia neraca analitik Ini ada neraca analitik Merknya adalah Metroid Toledo Oke Kemudian disini ada kuas Ada penjepit Ini untuk menjepit kaca arlojin Ketika kalian memasukkannya ke neraca Dan ini adalah sudip untuk menimbang sampel ke kaca arlojin Nah sebelum kita nyalakan neracanya Kita pastikan dulu water passnya yang ada di belakang neraca Si mata ikannya pas di tengah Apabila si mata ikannya tidak pas di tengah Ini bisa di atur Dan pastikan bahwa water passnya mata ikannya pas di tengah Apabila sudah di tengah Kita akan bersihkan dulu neracanya menggunakan kuas Kita buka Kemudian kita bersihkan seperti ini Oke Apabila sudah selesai tutup lagi Kita nyalakan Stop kontaknya ke aliran listrik Oke Kemudian Pada display neraca Kita tekan on Nah Pastikan Ketika kalian sebelum menimbang Bahwa Angka yang tertera adalah 0,000 gram Oke Oke Kalau sudah Kita akan mulai menimbang Kita buka Kemudian kita masukkan kaca arlojinya Setelah kita tutup lagi Kita lihat Pada layar Tertera 24,9754 gram Kita akan menimbang sekitar 2 gram garam dapur NACL Kita akan menimbang sekitar 2 gram garam dapur NACL Berarti Berarti Nanti kita akan menimbang hingga 26,9755 gram Ya Kita akan mulai menimbang Kita buka tutupnya Kita masukkan sudutnya Kita masukkan sudutnya Kita masukkan sudutnya Masukkan secara perlahan hingga 26,9755 gram Atau Oke, kelebihan sedikit tidak apa-apa Yang penting sekitar 20,26,95 Nah, kita peroleh hasil penimbangannya Jangan lupa ini ditutup lagi Hasil penimbangan bobot kaca aloji dengan garam dapur adalah 27,0111 Kita tulis di sini Bobot kaca aloji plus sampel adalah 27,0113 gram Nah, nanti kita akan peroleh bobot sampel Sama dengan bobot kaca aloji plus sampel Dikurangi bobot kaca aloji 27,0113 gram Dikurangi 24,9755 gram Nanti kita bisa menggunakan kapalota kemudian Oke, demikian tadi cara penggunaan Neraja analitik Jangan lupa ketika kalian sebelum meninggalkan ruangan ini Pastikan bahwa neraja analitik dalam kondisi mati Jangan lupa tekan on off lagi Oke, sampai mati Kemudian jangan lupa Demikian tadi video tutorial dari saya Sekian dan terima kasih Semoga bermanfaat Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa